Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua ketemu lagi di channel Ponser Hebo Kali ini saya mau unboxing handphone yang belakangan ini sudah mulai menancapkan kukunya di tanah air Bahkan sudah mulai membuat para pesaingnya panik nih Dan khususnya handphone barunya ini Yang bisa dibilang handphone perusak harga pasar terbaru di luar Xiaomi, Redmi, Poco, Narzo, atau Realme Dan mungkin semua kalian sudah pada tahu ya Handphone ini adalah Infinix Note 10 Pro NFC Dan handphone ini saya beli kemarin pas flash sale di Lazada Buat RAM yang 8GB sepertinya tidak sampai 1 menit sudah habis Oke sekarang kita lihat dulu kotaknya yang masih tipikal atau khas dari kotak Infinix Dengan warna hijau seperti ini dan diperjelas dengan tulisan NFC di bagian tengahnya ini Terus ada lagi spek unggulan di bawahnya sini Refresh rate 90Hz dan layar 6,9 inci Full HD Plus Dan ini kapasitas RAMnya yang 8x128GB Di bagian belakang ada spek kunci lagi dari Infinix Note 10 Pro ini Dan seperti yang saya bilang tadi, handphone ini adalah perusak harga pasar yang baru Bayangin aja dengan harga 2,7 jutaan Buat RAM yang 8x128GB, kalian sudah bisa dapat spek yang seperti ini RAMnya 8x128GB, kapasitas baterai 5000 mAh Kamera depannya 16MP, kamera belakang quad cam 64, plus 8, plus 2, dan plus 2MP dengan quad LED flash Prosesornya Helio G95, displaynya itu ukuran 6,95 inci Infinity-O display Dan resolusinya sudah Full HD Plus dan juga sensor yang lumayan lengkap nih Terus ini di bawahnya ada tambahan lagi, sudah fast charging 33W dan speakernya juga sudah stereo speaker Jadi sudah sangat lengkap Jadi sah ya handphone ini adalah raja handphone perusak harga pasar terbaru tahun 2021 ini Oke sekarang kita lanjut lihat apa aja isi dalam kotak Infinix Note 10 Pro NFC ini Pertama kelihatan langsung handphonenya yang cukup besar ya bodinya Karena layarnya itu juga besar hampir 7 inci Dan ini masih tertutup plastik yang menampilkan spek unggulannya sekali lagi Oke kita sampingkan dulu ya Di bawahnya ada kardus penutup yang di dalamnya itu berisi Ini dia satu kepala charger yang cukup gede Yang biasanya sudah fast charging ya Kita cek keterangannya dulu Dan ya ini ya kepalanya sudah fast charging sebesar 33W Masih oke lah ya handphone kelas menengah belum ikut-ikutan Tidak pakai charger di dalam kotak Kemudian ini ada kabel data dan kabel charger yang ujungnya itu warna orange Berarti sudah support fast charging juga dengan ujungnya itu USB tipe C Kemudian ada SIM card ejector dan masih khas Infinix Kepalanya itu berbentuk kotak seperti ini Terus di bawahnya lagi ada dokumen-kumen Ini ada kartu X-Clubnya Infinix Ada buku petunjuk cepat dan buku garansi Terus di bawahnya lagi ini dapat tempered glass Bukan screen protector biasa ya Dan terakhir dapat case transparan jelly case atau TPU case Jadi ini dia ya semua yang terdapat dalam kotak Infinix Note 10 Pro NFC ini Oke sekarang kita lanjut ke unit handphonenya Pertama ini kita buka dulu ya plastik bagian depan dan belakangnya Dan ini dia back covernya lumayan keren dan mewah juga nih Di tengahnya ada pemisah buat corak di bagian bawah dan atasnya Tapi kita lihat dulu ini sekelilingnya Di bagian kanan ada tombol power yang merangkap juga sebagai fingerprint scanner Terus di atasnya ada tombol volume Di bagian atas kosong aja gak ada apa-apa Gak ada juga secondary mic Terus di bagian kiri ada slot kartu SIM di bagian atas Yang isinya itu udah triple slot Walaupun ini memori internalnya udah gede Tapi masih disediakan slot micro SD card Mantap ya Di bagian bawah masih disediakan juga lubang headset 3,5mm Kemudian ini ada lubang micnya Terus ada port USB Type-C dan speaker grillnya Lanjut di bagian belakang back covernya ini masih terbuat dari bahan plastik atau polycarbonate Dan ini finishingnya itu sangat glossy sekali Jadi pasti sangat gampang tercap sama bekas sidik jari ya Di bagian pojok kiri atasnya ada modul kamera yang lumayan besar nih Berisikan quad cam 64MP dan quad LED flash Terus ada tulisan AI quad camera dan ukuran kameranya disini Dan di bagian bawahnya sini ada tulisan Infinix Secara keseluruhan bodinya ini lumayan besar juga ya Agak susah kalau dioperasikan dengan satu tangan Apalagi kalau kalian punya tangan yang kecil Oke selanjutnya kita nyalakan dulu handphone ini Dan saya akan sekalian setting-setting sebentar Ya ini dia layar dari Infinix Note 10 Pro Ukurannya itu 6,97 inci Jadi cukup besar Tapi udah Full HD Plus ya Dengan refresh rate 90Hz Terus ini bezelnya juga standar Gak terlalu tipis dan tebal Begitu juga di bagian dagunya ini Jadi proporsional lah menurut saya Terus di bagian atasnya ada pansul kamera Atau Infinity O Display Tapi lumayan gede ya ukurannya Kemudian lanjut kita cek my phone UI nya udah pake XOS Dolphin Yang udah versi 7.6.0 Dan ini di bawahnya speknya cocok semua Terus udah Android 11 Dan untuk security nya terakhir di 2 Maret 2021 Kalau kita cek ke pembaruan sistem Ini udah paling terkini ya Belum ada update terbaru Terus kita cek dulu skor AnTuTu nya Handphone ini bisa menghasilkan skor AnTuTu yang versi 9 Di angka 354 ribuan Jadi udah sesuai lah sama speknya ya Oh ya untuk prosesor kita cek speknya di AIDA64 ini Ini dia SOC nya Helio G95 Fabrikasi 12nm 64 bit Dengan jumlah inti 8 core Lanjut kita cek sensornya melalui sensor box Disini terlihat sensornya termasuk lengkap Ya tipikal harga handphone 3 jutaan lah Yang gak ada itu cuma sensor temperatur dan sensor pressure Kemudian lanjut cek kamera Begini penampakan setelan kameranya Bisa swipe ke atas buat menampilkan menu kameranya Atau bisa juga geser kiri dan kanan seperti biasa Ini untuk videonya bisa ambil perekaman hingga 4K Tapi belum tau ada OIS apa enggak Nanti saya akan cek pas video reviewnya aja Dan kalau untuk hasil fotonya Saya akan foto-foto sedikit Ya seperti ini hasilnya Belum keliatan sekali karena ini masih foto indoor Nanti kita lihat pas reviewnya foto-foto di outdoor Oh iya untuk kamera depan ini ada LED flashnya juga ya Yang terang sekali jadi bakalan sangat membantu di kondisi minim cahaya Terus lanjut tes kecepatan fingerprint scanner Dan ini asli cepet sekali Hampir instan gitu membukanya Bisa kalian lihat sendiri nih Cepet sekali loh Dan kalau face unlocknya juga lumayan cepet ya Beda sama handphone yang sama di kelas harganya yang pernah saya coba Handphone ini terasa sekali tuh cepetnya Oke semua sekian dulu unboxing dari Infinix Note 10 Pro NFC ini Beruntung kita di Indonesia dapat yang versi NFC ya Dan seperti yang saya bilang tadi Handphone ini resmi jadi handphone perusak harga pasar terbaru di tahun 2021 Buat sekarang ini Karena dengan spek seperti ini cuma dijual 2,7 jutaan aja Dan bahkan punya versi yang lebih murah lagi Ada versi RAM 4x64 di harga 1,8 jutaan Dan RAM 6x128 di harga 2,1 jutaan aja Emang bener-bener gokil ini Infinix Dan selanjutnya saya akan aduk Infinix Note 10 Pro ini Dengan salah satu handphone persaingnya yang paling berat Yaitu Redmi Note 10S Karena dari segi spek kedua handphone ini hampir identik atau seimbang Jadi tunggu aja di channel ini Jangan lupa subscribe kalau belum Dan jangan lupa juga link pembeliannya selalu tersedia di kolom deskripsi Jangan lupa pesannya jauhi kredit Pakai masker kalau kemana-mana Dan Assalamualaikum Wr. Wb